Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu opi, salam jedar Hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin satu dan juga admin tiga di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita ada 4 rekomendasi unit senapan angin yang mulai harganya 2 jutaan Ya teman-teman, 2 jutaan bukan berarti 2 juta pas ada lebihnya Nah ini di kelas PCP Jawa sama kelas Meroder ya teman-teman Nah ini kalian sukanya yang mana, pilih yang mana, yang bagus gitu ya teman-teman Nanti kita jelaskan sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin Ada PCP Jawa, ada gejeluk, ada juga Meroder ya teman-teman Seperti itu oke, terima kasih pokoknya untuk info pemesanan Nah untuk info pemesanan langsung saja ubi nomor admin saya Admin 123 saya yang pegang semuanya Nah untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman Kalau wilayah Kalimantan, Sumatera, Jambi, Bali, Jawa Nah itu kalau mau COD, syaratnya gampang Foto KTP aja pun juga udah cukup Kalau gak berani foto KTP, ya dikenakan DP minimal Rp300.000 Kalau wilayah NTT sama Maluku, nah itu memang diwajibkan harus DP minimal Rp300.000 sampai Rp500.000 Ya teman-teman, nah dikarenakan dari tanggal 1 kemarin ada kenaikan ongkir Nah ini biar gak memberatkan kalian semuanya ya teman-teman Kita kasih promo subsidi ongkir spesial bulan September kali ini oke Terima kasih seperti itu, langsung saja kita simak tentang spek dan juga harga Dari Uni Sena Penangin, PCP Jawa, Gejeluk sama Meroder berikut ini Check it out Oke ya teman-teman, yang pertama ini dia ada Gejeluk Odiclub OD22 Nah ini yang paling murah meriah Gejeluk DCPS outdoor yang pakai tabung OD22 Ya teman-teman, ada juga yang pakai tabung OD25 Ada juga yang pakai tabung OD22 Tinggal tergantung seleranya yang mana Mau tabung OD22 atau mau tabung OD25 Nah untuk harganya beda Rp100.000 ya teman-teman Kalau Gejeluk tabung OD22 ini ya teman-teman Untuk harganya, OD22 ini harganya Kalau kalian beli plus bonus ya teman-teman Harganya cukup Rp2.200.000 saja Kalau sudah dapat bonus tas, talis ada gantungan peluru Peluru tas, packaging, perdam sama STKS Dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman Kalian nanti dapat subsidi ongkir cukup Rp2.200.000 saja Kalau Gejeluk OD25 harganya cukup Rp2.300.000 saja ya teman-teman Rp2.300.000 belum sama ongkirnya Tadi bonusnya dapat tas, talis adang, perdam, STKS, perpat, cadangan Dan juga ada talis adang seperti ini ya teman-teman Kalau magazinnya ini belum pakai magazin Masih pakainya single shoot Oke, ya teman-teman untuk sedikit cepeknya Nah ini, aduh maaf kelilingan saya ya teman-teman Oke, nah untuk sedikit cepeknya Nah dari segi laras ini menggunakan laras kuningan Panjang laras kurang lebih ini 60 cm Jari ideal bisa 60 meter, 70 meter Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya yang cocok ini Menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain Barang larasnya dari kuningan Pakai OD9 alur 12 ya teman-teman Meskipun pakai kalib 4,5 mm Ternah saja Kalau kalian kenakan area fatal Kenakan area intimnya Pasti akan tumbang juga Kalau sekelas babi ya teman-teman Apalagi gejeluk ini Dia tidak pakai setelan power Tapi setelannya hanya di Ini ya teman-teman Tarikannya, di grandelnya Jadi ada 5 track Jadi kalian track 1 Dirasakan powernya bagaimana Track 2 sampai 5 Nah itu dirasakan ya teman-teman Kalau ada aburan besar Tinggal nambahin tracknya berapa Seperti itu Oke ya teman-teman Kalau laras kuningan seperti ini Dia aman teman-teman Kalau terkena air hujan Itu tidak bakal karatan Aman sekali ya teman-teman Nah untuk depan laras ini Juga ada dread buat pemasangan perdam Nah ini perdamnya Langsung dari tim produksi Langsung disetelkan dari sana Ya teman-teman Mantap sekali Nah ini larasnya tidak pakai serobong Langsung loss seperti ini ya teman-teman Dan juga depan belakang sini Ada juga pisirnya Jadi unit kejeluk ini Kalau kalian tidak punya teleskop Bisa juga pakai pisir ya teman-teman Jadi pisir depan sama belakang Ini pisirnya patent semuanya Oke Mantap sekali Untuk perawatan laras ya teman-teman Bisa membaik lagi Seperti itu Oke ya teman-teman Nah untuk perawatan kedua Kalau kalian pelurunya cocoknya Pakai Hercules Hercules terus Dan kita ganti pakai peluru-peluru lainnya Kalau kalian ganti Kok tidak cocok Jangan dipaksakan ya teman-teman Kalau cocok dipakai Tidak apa-apa Oke Seperti itu ya teman-teman Nah untuk tabungnya Nah ini tabungnya juga menggunakan tabung kuningan ya teman-teman Untuk kapasitas yang menangin Ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Nah ini tabungnya menggunakan tabung kuningan juga Nah untuk pengisian anginnya Ini juga menggunakan mini-kupler Jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya ya teman-teman Diisi di amannya saja Biar silahat di dalam sini Biar awet kuat tahan lama ya teman-teman Nah untuk melihat tekanan-anian masih berapa Dan juga ngisinya sampai berapa Nah ini manometernya ada di sebelah sini ya teman-teman Dan juga habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu amannya ada di 1500 PSI Nah kalau kalian tidak punya pompa Ini juga bisa digajelukan ya teman-teman Nah ini jadi ada dua cara Ya teman-teman bisa dipompa pakai pompa PCP Bisa juga digajelukan ya teman-teman Sampai berapa ratus digajelukan Entah itu ya teman-teman Nah kalau sudah pakai manometer Ya gampang melihat tekanan-anian masih berapa Itu gampang sekali ya teman-teman Nah untuk tarikannya menggunakan tarikan Grendel Ini belum bisa pakai packaging Masih single shoot seperti ini Nah ini ada rail teleskopnya Rail 11 ya teman-teman Semua teleskop bisa masuk kecuali yang teleskop dikat ini Nah untuk triggernya menggunakan trigger klasik ya teman-teman Tidak ada safety trigger Tidak ada cancel kokang Nah ini senapan zaman dulu ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk popernya ada ready poper warna coklat seperti ini Ada juga yang coklat kuning ya teman-teman Nah itu juga ada Jadi tergantung selera kalian bagainya warna yang apa Kalau popernya klasik semuanya oke Seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga Dari Unisona Panangin Gejuluk Odiclub OD22 ini Sekian terima kasih Oke yang selanjutnya teman-teman Ini adalah Unisona Panangin PCP Meroder OD38 Oke mantap sekali ya teman-teman Nah ini ada Benjamin Meroder Nah ini PCP yang sangat cocok sekali buat big game Buat small game pun juga sangat cocok sekali ya teman-teman Untuk harganya PCP Benjamin Meroder ini Untuk harganya cukup Rp 2.250.000 saja ya teman-teman Kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantuan peluru Peluru tas, packaging, perdam, sama STKS Dan juga belum sama ongkir Kalian dapatnya subsidi ongkir ya teman-teman Nah untuk sedikit cepeknya Dari segi laras Ini menggunakan laras baja Bahannya dari ban baja Pakai OD13, alur 12, kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Dan juga untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CVS Odor Paca laras kurang lebih 60 cm Jari ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules Yang berannya 13,6 grain Ya teman-teman mantap sekali Nah ini untuk ban larasnya dari ban baja ya teman-teman Untuk merawatnya seperti biasa ya teman-teman Kalau kalian membersihkan larasnya Kalau ada serpian-serpian peluru Di dalam itu biar bisa keluar itu kalian bisa isi minyak goreng atau oli Dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman Kalau ada bekas-bekas peluru dia keluar nanti Seperti itu oke Mantap sekali ya teman-teman Dan juga perawatan kedua kalian Kalau pelurunya cocoknya sudah pakai Hercules Hercules terus jangan digontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya Teman-teman kalau kalian ganti Kalau tidak cocok jangan dipaksakan Kalau cocok dipakai tidak apa-apa Soalnya memang nyawa dari senapan itu terletak di larasnya ya teman-teman Seperti itu oke Nah untuk luar larasnya Ini menggunakan bahannya dari dural Ada serobong ya teman-teman Untuk pelindung larasnya Kalau terkena air hujan dia pun aman Dan juga depan laras ini juga ada derat Buat pemasangan perdam ya teman-teman Nanti kalau kalian beli dapat bonus perdam Kita setelkan perdamnya dari sini ya teman-teman Dan juga magajin juga kita setelkan dari sini juga Oke mantap sekali ya teman-teman Nah meskipun pakai kali ber-4,5 mm Kalau ada buruan besar buruan big game Jangan raku jangan takut tembakan area fatal Pasti akan tumbang juga ya Mantap sekali Dan juga untuk tabungnya Ini sudah menggunakan tabung dural Pakai tabung OD38 Untuk kapasitas yang menangin ada di 2700-2800 PSI Teman-teman memang agak boros ya teman-teman Paling 20 kalian sudah habis Soalnya memang setelan buat big game Buat canggungan ini enak sekali Kalau kalian ada yang tahu buruan big game ya teman-teman Ada info babi atau yang mana Nah ini buat nyanggung enak banget ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk pengisian anginnya ada di sebelah kanan sini Nah ini sudah menggunakan mini coupler Jadi tinggal colokkan saja ke selam popanya Untuk manometer ada di sebelah depan tabungnya sini ya teman-teman Mantap sekali Jadi untuk peralatan tabung Diisi di amannya saja Biar silah di dalam sini Biar awet kuat dan lama Dan juga pada Waktu habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu amannya ada di 1500 PSI Oke Mantap sekali Nah untuk chambernya ini sudah menggunakan chamber dural ya teman-teman Dural seri 6 Dan juga ini paketnya masih chamber tumpuk Seperti ini Oke Mantap sekali ya teman-teman Dan juga tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever Bisa pakai magajin Dan juga bisa pakai single shoot Nah untuk dalemannya ini masih daleman baja ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk setelan power ini juga ada di luar ya teman-teman Kalau diputar ke sebelah kiri agak irit Powernya agak kendor Kalau diputar ke sebelah kanan dia agak kenceng Ya teman-teman Nah ini untuk rail telescope-nya Menggunakan rail telescope Rail 11 juga Semua telescope bisa masuk Kecuali yang pakai rail telescope Bikat ini Nah untuk triggernya Masih menggunakan trigger klasik Sudah ada safety trigger juga ya teman-teman Kalau doar ke kanan dia otomatis kunci Kalau ke kiri dia normal lagi Nah untuk cancel kokang pun juga ada di sebelah kanan sini Oke Mantap sekali Nah untuk popornya ini menggunakan popor klasik Banyak dari kayu maoni ya teman-teman Warnanya ada warna coklat seperti ini semuanya Nah oke Mantap sekali seperti itu Terima kasih Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Untuk selanjutnya Ini dia Ada unit senapan angin PCP Jawa Simless Ya teman-teman Mantap sekali Nah ini ada PCP Jawa Simless Audi Club ya teman-teman Mantap banget yang kalian tanyakan Senapan yang cocok buat big game ya teman-teman Nah ini kalibernya masih kaliber 4,5 mm Tapi memang anginnya ini bisa 6000 PSI ya teman-teman Jadi ini PCP big game ya Pada nyebutnya seperti itu Soalnya memang FPS ini 1000 up ya teman-teman Mantap sekali Kalau kalian setelan full Wah 1000 up pokoknya ya teman-teman Makanya memang powernya memang mantap sekali Untuk PCP Jawa Simless ini ya teman-teman Mantap banget Nah untuk harganya PCP Jawa Simless ini Untuk harganya cukup 3 juta rupiah saja ya teman-teman Belum sama ongkirnya Kalian dapat subsidi ongkir Bonusnya dapat apa saja Dapat bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes perdam STKS Sama seperpa sadangan Nah ini Belum pakai magazine ya teman-teman Masih pakai single shoot Oke Mantap sekali ya teman-teman Untuk sedikit cepeknya Dari segi laras Ini menggunakan laras kuningan Panjang laras kurang lebih ini 60 cm Jara ideal bisa 60 meteran Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya yang cocok Ini menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Bahan larasnya Dari bahan kuningan ya teman-teman Pokoknya Ini tidak ada yang bahan baja Kalau PCP Jawa Simless ini Bahannya dari kuningan semuanya Oke Dan juga Untuk pelurunya yang cocok Ini sudah pakai Hercules ya teman-teman Sudah double ring Jadi buat big game juga mantap Buat small game pun juga mantap sekali Oke Mantap banget ya teman-teman Juga luar laras ya Ini juga sudah dilindungi dengan serobong Ini pakainya Ode ya sekitar Ode 16 ya teman-teman Bahannya kayak dari kuningan juga ya Mantap sekali Terus depan sini juga ada Ini namanya pisir ya teman-teman Maaf lupa Nah ini ada pisir Depan belakang semuanya patent ya Mantap sekali Dan juga ini ada perdam Udah kita setelkan Perdamnya dari sini juga Oke Mantap sekali Nah untuk Untuk tabungnya ini Menggunakan tabung seamless ya teman-teman Nah ini tabung seamless Makanya bisa 6000 PSI Itu memang bahannya dari seamless Alias monel ya teman-teman Nah itu Amannya bisa 6000 PSI 5000 PSI ya teman-teman Minim-minimnya Di 3500 PSI Nah ini Tanpa manometer Soalnya kalau dipasangin manometer Itu manometernya yang gak kuat Dia bisa jebol nanti ya teman-teman Seperti itu Nah ini untuk pengisian anginnya Menggunakan mini kupler Jadi tinggal colokkan saja Keselampupannya Ada di dalam sini ya teman-teman Kalau gak pakai mini kupler Ya kita bawakan kuplernya Dari sini juga nanti oke Nah untuk Tarikannya ini Menggunakan tarikan gradle Ada 5 track Dan juga ditambahin Ada setelan power Di belakang sini ya teman-teman Tidak pakai magazine Oke mantep sekali Nah untuk popornya Ini menggunakan Popor klasik Bahannya dari kayu mahoni Ya teman-teman Triggernya pun menggunakan Trigger klasik Tidak ada safety trigger Tidak ada cancel kokang Ya memang PCP Namanya PCP Jawa ya Kuno ya teman-teman Tapi ini cocok sekali Buat big game ya Memang khusus Buat big game Seperti itu ya teman-teman Nah untuk rail teleskopnya Ini menggunakan rail teleskop Rail 11 juga ya Mantep sekali ya Oke itu dia ya teman-teman Sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari unit senang panengin PCP Jawa seamless ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke yang selanjutnya teman-teman Ini ada Yang Yang baru ready lagi ya teman-teman Ada Kar 97 Ya mantep banget Nah ini juga Buat big game Nah ini Kapasitas anginnya Juga bisa 6000 PSI juga ya teman-teman Mantep sekali Nah untuk Harganya PCP Kar 97 ini Untuk harganya Unitnya plus bonus ini cukup 3 juta rupiah saja Kalian sudah dapat bonus tas Tali sadang Gantuan plurus Plurus tes Perdam STKS Dan juga Seperpat cadangannya 3 juta rupiah saja Belum sama ongkir Ya teman-teman Seperti itu Nah ini memang Tidak pakai Magajin Buat PCP Big game seperti ini Memang jarang yang Pakai magajin Ya teman-teman Nah untuk sedikit Cepeknya Dari segi laras Ini juga menggunakan Laras kuningan Pakai OD9 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Pokoknya Di C-VS Odor Itu tidak ada Kaliber yang lebih dari 4,5 mm Tidak ada Ya teman-teman Nah untuk pelurunya Yang cocok ini Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 Green juga Ya teman-teman Sudah double ring Jadi buat big game Sangat mantap sekali Buat small game pun Juga sangat cocok sekali Ya teman-teman Sudah double ring Dia daya robekanya pun Juga lumayan besar Nah ini unitnya Hanya ready Satu unit ini saja Siapa cepat Dia yang dapat Ya teman-teman Kalau ada yang minat lagi Kita buatkan lagi Untuk car 97 ini Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk Luar larasnya Ini juga sudah dilindungi Dengan serobong Ini serobongnya Juga kayak tadi Ya teman-teman Mantap banget Dan juga ada pisir Depan sama belakang Ini pisir patent semuanya Oke Dan juga perdamnya Ini juga Perdam sudah disetalkan Dari sini Pakai perdam OD25 Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk tabungnya Ini sudah menggunakan Tabung Simples juga Alias tabung monel Untuk kapasitas aman Anginnya ada di 4500 PSI Sampai 6000 PSI Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk pengisian Anginnya ada di depan sini Nah ini tabungnya Langsung tabung tanem Alias tabung ditutupin Dengan popornya ini Ya teman-teman Mantap banget Ya ini car 97 Kayak snapper-snapper Yang tentara-tentara Jerman dulu ya Teman-teman Pada perang Ya Mantap sekali Nah ini juga Tidak pakai manometer Ya teman-teman Nah ini tanpa manometer Kalau pakai manometer Pasti jebol Kalau sekelas Bisa 6000 PSI Itu gampang jebol Kalau dipakai manometer Ya Mantap banget Nah untuk Tarikannya Menggunakan tarikan gradle Ini belum bisa pakai Magajin Ada 5 track Dan juga Bisa Ada setelan powernya Juga Kalau diputar Kesebelah kanan Dia nampak kenceng powernya Kalau diputar Kesebelah kiri Dia agak irit Untuk powernya Oke Mantap sekali Nah untuk Rail Telescope-nya Ini juga menggunakan Rail Telescope Rail 11 Semua teleskop bisa masuk Kecuali yang pakai Rail Telescope Pikat ini Nah untuk triggernya Masih menggunakan trigger Klasik Belum ada safety trigger Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk popornya Ini bahannya dari Kayu jati Ya teman-teman Nah ini warnanya Juga sangat Menggoda sekali Ya Siapa cepat Dia yang dapat Soalnya memang Stop barangnya Hanya satu unit Ini saja Oke Terima kasih Seperti itu dia Sedikit penjelasan Spek dan juga harga Dari Unisona Panangin Car 97 ini Sekian Terima kasih Oke teman-teman Itu dia Sedikit penjelasan Spek dan juga harga Dari Unisona Panangin Ada Meroder Ada Kejeluk Ada juga PCP Jawa Simless Dan juga ada Car 97 Ya teman-teman Kalian sukanya yang mana Langsung saja Untuk info pemesanan Langsung hubungi nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Untuk pembayaran Bisa jauh di bari tempat Bisa juga transfer Langsung lunas Oke Terima kasih Seperti itu Saatnya kita akhir dulu Ya teman-teman Perjumpaan kita Di video kali ini Saya Rizky Jambun Pamit untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu obis Salam sedor Dari CVS Odor Toko Sena Panangin Terbesar kedua di Indonesia Ingat Sena Panangin Ingat CVS Odor